Kalau tidak ada perbaikan itu, saya sangat pasti sudah akan menolak untuk melakukan penempatan. Nah, jadi guys, ini ada peninjauannya dari Dinas Transmigrasi Provinsi dan juga Kepupaten. Tentang kelayakan. Kemarin kita sebenarnya ada jalan-jalan di sini tapi jalan sendiri dan hari ini kita bersama dengan tim Timas. Ini yang baru ya mbak ya? Ya, ini sudah yang baru ini. Ya, betul juga sih bilang Pak Kabe. Iya. Yang di sebelah sana kayaknya itu sudah yang nggak jadi dibangun itu? Iya. Kan harusnya 15 memang. Iya. Tapi yang terlipatnya 5. Cuma 5. Jadi kita lihat. di sini kita periksa kelayakan materialnya. Karena ini nanti penempatannya untuk transmigrasi asal. Jadi kalau misalnya ditempati oleh transmigrasi asal itu kan dari Jawa ya. Kemudian kalau tidak layak dihuni ya sayang aja. Kasihan gitu. Itu mebel ini. Jalan-jalan di sini. 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 yang ada bersama kita ini gambaran ini lebih lengkap nih terjelas pak dari sisi mananya yang tidak layak nah ini di foto ini nah ini papannya ini masih ini untuk berita acara ini diperjelas ada bukti fotonya juga sudah jabuk padahal ini belum ditempati sudah jabuk nih kita masuk dulu di rumah ini oh disini bisa masuk lewat tapur kesempatan ini kan bukan ini kayunya bukan ulin itu ini langsung cat ya enggak di ini dulu diperhalus kalau ulin kan dia bisa dimasukkan ke fondasinya sedikit ini yang gantung ini disini pak kalau ada anak pikirnya robo ini goyang-goyang kalau pelayanan khusus itu jadi ini pak yang orangnya itu ada kata yang ini ya pak ada kata yang ini ada kata yang ini padahal tenuk tanah kenapa? kalau tenuk tanah tambahin kalau tenuk tanah kalau tenuk tanah cuma penduk kan iya 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 kalau itu kan cuman 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 beneran marami-maram tiba-mbungan beraidu man lagu hihihi kan ke depan Oh pantas jadi selama ini kan aku cuman ngeliatnya tuh dari 1 2 3 4 ternyata disini ada nyelip satu nih di sana ada satu dia lumayan berjauhan ya dengan ini yang empat itu dan kita lihat apakah juga itu materialnya layak karena ini penempatannya nanti di tahun 2022 ya dan sisanya itu ternyata yang 10 itu sudah dihentikan dan tidak lagi dikerjakan jadi seperti itu ikuti terus vlog ini jangan lupa subscribe ya Wow ini ya rumah nomor 5 Wow jadi seperti ini ya bahan-bahannya dia 25 100 25 100 memang LP LU satunya itu terpisah Pak mana yang nanti LP yang 0,75 yang lu nah tadi kan kita sudah jalan-jalan bersama dengan dinas transmigrasi provinsi dan juga kebupaten nah menurut Bapak gimana tangkapannya Pak terima kasih nah jadi kami mungkin selama kepala desa hanya mengharapkan untuk pembangunan ini agar bisa di renovasi dan diperbaiki karena kalau kita memaksakan untuk penempatan warga saya khawatirnya pembangunan ini dan sampai lima tahun nanti akan ada yang ambruk ya syukur-syukur kalau nanti ambruk itu enggak ada penghuni di dalam Iya betul jadi makanya harapan saya sebelum ada penempatan supaya pembangunan ini akan diperbaiki dulu oleh pihak terkait baik itu kontraktor dan juga dinas terkait harus bertanggung jawab terhadap pembangunan yang akan kita tempati 2022 ini itu juga saya khawatir karena memang kan rumah ini kekuatannya konstruksi rumah itu terutama dari tiang dulu ya kan begitu dan itu harus kalau tidak besi minimal ulin tapi ini kok kenapa dipasang kayu meranti biasa ataupun kayu jabun bahkan itu kondisinya sudah nggak layak sudah lapuk nah ini yang saya paling khawatir gitu bahkan belum ditempati saja sudah iya belum ditempati aja sudah kita lihat tadi yang sana rumah apa dindingnya sudah bisa di apa digoyang pakai tangan ya kalau itu sempat jatuh ada ada manusia di dalam kan bahaya itu bisa membahayakan jiwa juga saya berharap ini harus kita benahi dulu pembangunan ini sebelum kita adakan penempatan ya tentunya harus direnovasi dulu minimal tiang itu tadi saya mohon kan dengan sangat harus diganti dengan ulin itu karena ini bulan tadi informasinya bulan Juli Pak ya ya iya artinya masih ada waktu kurang lebih tiga bulan ya kan dengan bulan penempatan dua bulan lah saya rasa masih ada waktu lah untuk perbaikan kalau tidak ada perbaikan itu saya sangat pasti sudah akan menolak untuk penempatan ya untuk melakukan penempatan ya mungkin itu aja Pak terima kasih banyak Pak sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys itulah tadi perjalanan kita dalam rangka pemeriksaan atau pengecekan rumah kelayakan rumah transmigrasi yang akan ditempati di bulan Juli nanti semoga ada tindak lanjut dari pihak terkait dan ada perbaikan lagi supaya penempatannya nanti layak dihuni oleh warga transmigrasi jadi seperti itu ya jangan lupa subscribe like dan komen silahati share ketahui sosial dokład iya See you in Bible hai 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 tes Terima kasih.